Intro Tahun 2023, menjadi tahun penuh berkah bagi Direktorat Pendidikan Anak Usia di Nike Mendik Butristek. Sejumlah capaian kinerja, prestasi dan penghargaan berhasil diraih. Direktorat Paut telah melaksanakan beberapa event besar, seperti launching Merdeka Belajar episode 24 atau Gerakan Transisi Paut KSD yang menyenangkan. Sebanyak 487 Bunda Paut Kabupaten Kota berkomitmen, mensukseskan Gerakan Transisi Paut KSD yang menyenangkan, dilanjutkan dengan apresiasi Bunda Paut Tingkat Nasional, yang dihadiri Ibu Negara selaku Bunda Paut Nasional. South East Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education atau SEAPD on ECCI, yang dihadiri 8 Menteri Pendidikan di Asia Tenggara dan organisasi baik nasional maupun internasional, yang menghasilkan komitmen ASEAN untuk pembangunan pendidikan anak usia dimu. Pelaksanaan survei lingkungan belajar jumlah satuan paut yang berpartisipasi sebanyak 183.457 satuan paut, dari 202.328 total satuan paut. Persentase dari yang sudah mengikuti dan datanya terlihat di rapor pendidikan sebesar 94,26 persen. Kemen Dikbut Risteh melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu anggota gugus tugas nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau PAUD HI. Sebanyak 200 kabupaten atau kota membuat PERBUB atau PERWAL PAUD HI, membentuk gugus tugas PAUD HI, serta membuat Rencana Aksi Daerah atau RAD PAUD HI. Direktorat PAUD bersama Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP bekerjasama dengan Oase Kim dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada anak usia dini, telah mendistribusikan paket buku bacaan ke-756 satuan di 27 provinsi. Selain capaian program prioritas, perbaikan tata kelola juga telah dilakukan. Bukti nyata perbaikan tersebut adalah dengan diterimanya penghargaan atas SAKIP, Kartu Kredit, ZIWBK, dan SINDE. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2022 meraih peringkat 2 dengan nilai 89,25, dan di tahun 2023 meraih peningkatan predikat SAKIP dari A menjadi AA dengan nilai 91,40. Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Jakarta III memberikan penghargaan peringkat pertama kepada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Penghargaan diberikan karena Direktorat PAUD dinilai berhasil menggunakan kartu kredit dalam pelaksanaan anggaran di satuan kerja menjadi lebih transparan. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau ZIWBK yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Pemberian apresiasi dan penghargaan predikat ZIWBK kepada Direktorat PAUD berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZIWBBM di pemerintahan. Di penghujung tahun, pada akhir bulan Desember, Direktorat PAUD mendapatkan skor SINDE 100. Sejumlah capaian dan prestasi di tahun 2023 diharapkan bukan hanya merupakan kenangan indah, tetapi sebagai tindakan nyata yang berkelanjutan guna menciptakan PAUD berkualitas. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berkolaborasi. Semoga terjalin kerjasama yang lebih baik. Terima kasih. Selamat datang di Direktorat PAUD. Ini tempat kerja yang sangat menyenangkan bagi kita semua, di mana kita bisa belajar sesuatu yang baru, kita bisa mempraktekan dan memunculkan ide-ide baru untuk kemajuan anak-anak bangsa. Direktorat PAUD, satu tim, satu dukung, KAUS KEMUARITA! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.